Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, it's nice to meet you again in this course Senang kembali bisa menyapa kawan-kawan sekalian I hope that you are healthy there Semoga saya berharap kita semua selalu sehat So, as I said in the previous meeting We will learn about the grammar in this meeting Jadi kita akan pelajari mengenai tata bahasa Yang sering sekali ya Mungkin kawan-kawan sudah pelajari pada sekolah menengah dulu That is present simple, present simple tense Oke, before we begin the material about this Sebelum kita mulai materi ini I would like to review the task of our previous meeting Ya, saya ingin mereview dulu jawaban dari tugas pada minggu lalu Oke, so the first is about profession I will try from the easiest part Lawyer Lawyer is match with the box D Lawyer ini jawaban yang cocok untuk opsi D Jadi ini adalah titel atau pekerjaan yang secara umum ya Untuk mereka yang bekerja sebagai tiga orang ini Kemudian bagaimana untuk ABC Kita mulai, we begin from barrister Bar, council of England and Wales This person is a lawyer who gives legal advice and opinions to solicitors Then, if they pass the exams of this one We can call it barrister So, barrister is in England or Wales And then we have tourney Tourney is the right answer for C Tourney ini lebih cocok digunakan untuk opsi C Jadi, jenis pendidikan yang mereka tempuh itu adalah Law Society of England and Wales Maka ini bisa kita sebut sebagai C Ya, C And then, solicitor Solicitor ini bisa kita katakan untuk opsi yang B Ya, opsi yang B Maka, misalnya kita minta bahwa solicitor ini termasuk ke dalam opsi B And then The next is about the law method For A Jadi, disini untuk opsi A Ada kata-kata kontrak disana Maka, ini termasuk ke dalam ranah civil law And then for B Ini termasuk ke dalam yang namanya wasiat, will Maka wasiat juga kita nyatakan ke dalam hukum perdata, civil law Kemudian berkaitan dengan pencurian, yang C Pencurian tentu berkaitan terat di cocok karena kriminal Pidana Kemudian berkaitan dengan D D ini sebetulnya ada one prestasi disana Karena Perusahaan yang bertugas untuk mengirimkan warna sayur Ternyata tidak mampu Nah, ini janji mereka Artinya ada one prestasi One prestasi masuk ke dalam ranah Perdata Kemudian bagian E Berkaitan dengan curian atau mungkin penggelapan uang Penggelapan uang Maka masuk lebih cocok ke ranah Pidana, kriminal And then the next one About David As I've said in the example From the previous meeting It should be suitable To classify it as the immigration law Bioncok masuk ke ranah hukum migrasi Bentar untuk Tom Kita tinggal mencari kata kuncinya saja Yaitu buying or selling their house Ini lebih cocok Atau lebih cepat masuk ke dalam ranah land law Hukum agraria Kemudian Jennifer Jennifer ini bisa kita Lihat bahwa disini kata kuncinya The key word is Writers, musicians, movie studios Maka ini kan berkaitan dengan karya cipta Karya cipta Agar orang-orang tidak bisa melanggarnya Maka masuk ke dalam ranah intellectual property law Hukum atas kekayaan intelektual And then the last but not least is Alistair Robbers, mothers, and other friends of mine Maka bisa kita katakan bahwa Dia ini seolah-olah Seolah-olah berteman dengan pencuri, pembunuh Dan juga yang lain-lain Itu ada temannya katanya Maka Itu termasuk ke dalam ranah yang lebih umum Yaitu criminal law Then Alistair deals with the criminal law field Okay, it's the review about the profession And then about the unusual word Mungkin ada beberapa kata yang tidak lazim Atau tidak pernah kalian dengar Then for the point A Taking enough care Tidak memberikan tanggung jawab Terhadap sesuatu Yang pada akhirnya Akan menyebabkan orang lain itu Akan terluka Atau ada suatu kelelayan Maka kata docok untuk digunakan Mendeskripsikannya adalah Negligence Abai And then B Proses untuk mentranspor Memindahkan secara Legal kebemilikan Tanah juga bangunan The word is Confiency Pengalihan Dan C Situasi di mana seseorang harus Keluar dari pekerjaannya Karena tidak lagi diperlukan Maka the word is Redonancy And then D Organisasi yang berkejuan untuk menggalang dana Baik itu dalam bentuk Uang Dana Makanan ataupun barang Maka organisasi ini kita sebut sebagai Charity And then E The state of business Keadaan di mana Bisnis itu tidak memiliki uang Untuk membayar apa yang harusnya Dia bayar Maka the word is Insolvency Default Gagal bayar Atau bisa juga kita nyatakan Pilot And then the last Person or company Which may send To another person To allow them to live in Or use land or buildings Maka bisa kita katakan Bahwa F ini adalah penyewa Penyewa dalam bahasa inggrisnya adalah Tinan Ya Oke That is the review About your task In previous meeting And then we step to the Material about present simple So if you see the image The image shows us the conversation In present simple Jadi gambar ini Tentunya menunjukkan Contoh Perkakapan In present simple tense Can you identify the characteristics Of distance Jadi sebetulnya bisa kita lihat Dari kata-kata yang dicetak tebal ini Maka mungkin bagi kalian yang sudah Melihat tentu bisa mengidentifikasinya Oke Simple present tense We use the distance to describe Habits, facts, states, and regular actions Kita menggunakan present simple Untuk menjelaskan kebiasaan Maka mungkin kejadian Dan aktivitas yang dilakukan secara rutin And it's the most common tense in English Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Bahwa ini adalah temsus yang paling Sering dipelajari dalam bahasa inggris Oke The first one For the purpose It is to state the activities that we repeat regularly Ini dimanakan untuk menyatakan aktivitas yang kita lakukan secara rutin Contohnya For example My mom and dad always watch my documentaries Always Selalu Berarti kan ada keteraturan Maka menggunakan present simple Or to state permanent situations Untuk menyatakan kegadian yang memang permanen Bukan bisa dirubah Like I don't like cheese And then To state general truths Untuk menyatakan Telaziman A doctor works in hospital Sun rises from the east Matahari terbit dari timur Maka itu adalah general truths Menyatakan adalah simple present tense And then For the Specific purpose There are more Points that Highlight The main purpose of Present simple tense Artinya Untuk tujuan-tujuan ini Kawan-kawan bisa menggunakan Present simple Contohnya Untuk menceritakan cerita When telling stories Like this one Suddenly The window opens And a mask Man enters Maka ini bisa kita buat juga Kedalam Menggunakan present simple Kemudian sudah tentu Of course That you Use this tense To state habits And repeat it For regular actions Or maybe For giving directions And instructions Like this one First of all Drink the eggs And whisk with sugar Maka ini bisa kita buat juga Kedalam bentuk present simple And many more To post That you can Use it Oke In present simple Usually we'll divide The pronouns Into two groups Biasanya kita Mengubah Atau membagi Dua kata ganti Itu ke dalam Dua kelompok I, you, you, you Ini kelompok yang pertama And then For the second group He, she, it Karena ini nanti akan Berpengaruh ke dalam Penggunaan to be Dan juga kata kerja Oke The rules for adding s To he, she, it Ini hanya untuk Tensis Present simple Untuk kalimat verba Disini kita menambahkan Is Untuk kata kerja Dasar Yang memang Memiliki airan Ch, sh, s, x, z, dan o Contohnya watch Menjadi watch Ya Oke Untuk yang kedua Bagi kata kerja Yang berakhiran Huruf y Dan juga ada Konsonan Huruf mati sebelumnya Maka kita Tinggalkan Huruf y ini tadi Dan kita ganti Dengan Menambahkannya Dengan I, i, s Plies Plies Kemudian Jika Kata kerjanya Berakhiran dengan Huruf y Tetapi Sebelumnya adalah Huruf vokal Maka kita Tidak perlu Untuk Hapus Huruf y nya Tapi kita Tambahkan saja Huruf s Misalnya Contohnya For example Plies Become place And then Positive form Positive form For nominal Sentence Oke Positive form ini Gampang saja Ya Artinya Kita Menggunakan Subject Atau pronoun Ditambahkan To be Or verb 1 So you have to Note this Verb 1 Jadi yang Wajib digunakan Untuk Perkata kerjanya Untuk pertama And then you can Add it with Object or Complement Like this one I live in Belgrade Or you live in Belgrade And so on But don't forget To add s Or es If the Subject or pronoun Is the third person Ya Maybe he she it Maka he she it Ini jangan sampai Tertinggal huruf s nya Ya jika itu Dapur Simple Plies Berbeda Berbeda Kalau untuk I U We Day Ya maka Anda tidak perlu Menambahkan huruf s Kalau kata kerja Kemudian untuk To be Untuk to be He she it Tentu Menggunakan is Kemudian I Menggunakan m U We Day Menggunakan r Affirmative form Affirmative form Ini contoh Affirmative Atau bentuk kalimatannya Jika kalimatnya Adalah Lamina Atau yang tidak Menggunakan kata kerja Sementara Untuknya Menggunakan kata kerja Maka Kalimat tanyanya Diawali Menggunakan do Or does Ya Menggunakan do Or does Kemudian kata kerjanya Adalah kata kerja Dasar Sebagai contoh Dari Kalimat positif I live in Belgrade Tadi Maka bisa kita buat Ke dalam pernyataan Do I live in Belgrade Do you live in Belgrade Does He Or she Or it Lives in Belgrade And then So on But the One thing You have to Note That You have to Draw S In affirmative form But You should remember That the Affirmative form Begin With Das Jadi Untuk Subjek Yang menggunakan He She It Atau mungkin Nama orang Andi Atau mungkin Putri Maka harus Diawati dengan Das Jangan do Kemudian kalau disini Menggunakan das Maka Kata kerjanya Itu tidak Padahal lagi Kita menambahkan S Atau yes Artinya kita Buang saja Ya Beralih Kembali ke Kata kerja Dasarnya Jadi Live Ya Jadi ini harus Diingat Untuk Kata kerja Yang Atau Orang yang Ketiga The third The third He She Okay Next one Negative form Negative form ini Sebetulnya Tidak Banyak Berbeda Daripada Bento Positive But The difference Is Located At The Usage Of The third Perbedaannya Hanya terletak Pada Kata kerjanya Saja Ya Kata kerjanya Saja Artinya Jika disini Sudah menggunakan Das Not For Singular Third Person Then the First Is Back To the Infinitive You have To drop The S Or Is In The first One Baga Contoh Misalnya I don't Live In Belgrade You don't Live In Belgrade He She It Does Not Live In Belgrade And So On Okay As I Said Repeat Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Berkali Kali Bahwa Untuk Bentuk Negatif Sebetulnya Caranya Bersama Seperti Bentuk Kalimat Tanya Artinya Jika Disini Kalian Sudah Menggunakan Gassen Setelah Is Is Maka Kata kerjanya Tidak perlu lagi Kita tambahkan S Atau Is Because It Is Redundant Tinggalkan Saja Huruf Is Karena Sudah Terwakili Orang Gas Sementara Untuk I U W They Tetap Menggunakan Do Or Do Not Untuk Kalimat Negatif Dan Tentu Kata kerjanya Tidak perlu Ditambahkan S Or Yes Oke And Then The Difference Between Action Verve And State Verve So In The Present Simple We Sometimes Find That Verve Is In Action State Or In State Verve Jadi Action Verve Itu Adalah Action Is Something Happening Katanya Artinya Kalau Kalian Menemukan Kata kerja Seperti Do Go Buy Play Tell Or Ask Maka Ini Termasuk Kedalam Yang Namanya Kata kerja Dalam Bentuk Aksi Kemudian Kalau Misalnya Kalian Menemukan Kata kerja To be Atau Exist Include Know Believe Need Maka Itu Bisa Kita Katakan Kedalam State Kemudian Action Verve Ini Biasanya Lebih Banyak Berhubungan Dengan Aktivitas Aktivitas Fisik Makanya Seperti Go Play Ask Ini Banyak Melibatkan Panca Indra Kita Sementara Kalau Untuk State Perk Ini Biasanya Lebih Ke Aksi Yang Tidak Membutuhkan Panca Indra Atau Fisik Seperti Belief Itu Percaya Tidak Mungkin Kita Menggunakan Raki Untuk Percaya Kan Oke Can You Give The Example Of Them In Present Simple Sentes Oke This Among Them Beberapa Can You Go To That We Believe That Is Not Our Fault And So On Oke I Think It's About The Example And Then About The Coment Adverbios Jadi Di Dalam Grammar Itu Tentu Ada Penciri Penciri Itu Bisa Kita Lihat Dari Kata Keterangan Waktu Yang Dibunakan Dalam Kalimata Sebut Biasanya Untuk Person Simple Umum Untuk Menggunakan Adverb Always Often Usually Sometimes And Then We Also Use Everyday Every Week Every Year In Present Simple Ya Karena Ini Menyatakan Keteraturan Maka Every Itu Masuk Memakili Keteraturan Oke And Then Twice Week Dua Minggu Sekali Dua Kali Seminggu I'm Sorry Once A Month Sebulan Sekali Or We Can Use Regularly Seldom Hardly Ever Occasional Oke It's About The Common Time Adverbial That We Use In Present Simple And What About Time Expressions And Adverb Of Frequency Bagaimana Bagaimana Kalau Misalnya Kita Menggunakan Kata-kata Represi Waktu Dalam Present Simple Jadi Untuk Time Expressions Ini Biasanya Bisa Kita Masukkan We can Include it In the Beginning Or The End Of Sentence Bisa Kita Buat Di Kalimat Di Awal Kalimat Atau Di Akhir Kalimat Katanya Menggunakan Every Once On Sundays Twice Maka Ini Masuk Kedalam Untuk Time Expressions Sementara Untuk Adverb Of Frequency Kata Keterangan Yang Menunjukkan Tingkat Keseringannya Bisa Kita Masukkan Sebelum Kata Kerja Utama Atau Bisa Juga Setelah To Be Kalau Menggunakan To Be Maka Setelah Tapi Jika Kata Kerja Utama Maka Kita Buat Sebelum Contoh Adverb Of Frequency Is Like Always Never Sometimes Usually Often Seldom Oke Untuk Contoh For The Times Expressions They Go To Ballot Lesson Once A Week Maka Ini Bisa Kita Masukkan In The Beginning Of The Sentence Or In The End Of The Sentence They Go To Ballot Lesson Once A Week Or Once A Week They Go To Ballot Lesson It's The Same But Don't Try To Include In The Middle Of The Sentence Like They Once We Go To Ballot Lesson So This Is Incorrect What About The Atter Of Frequency Bagaimana Untuk Atter Of Frequency Like I I Say That It Plays Before The Main Like This One The Main Verve Is Walk Kata Kerja Utamanya Adalah Walk Maka Ini Kita Tempatkan Sebelum Kerjanya Like She Always Walk To School Don't Try She Walk Always To School That Is Incorrect Jangan Buat Always Ini Setelah Kata Kerja Utama Itu Kurang Tepat Kemudian Kalau Kalian Memiliki To Be Di kalimat Present Simple Maka Kata Keterangan Of Dalam Hal Ini Itu Setelah Jadi To Be Yaitu Is Is Often Late For School Jangan He Often Is Late For School That Is Incorrect Tempat Often Atau Mungkin Never Usually Ini Setelah To Be Kemudian Untuk Contoh Kalimat Negatif Maka Seperti Yang Sudah Dijelaskan Bahwa Tempatkan Saja Sebelum Kata Kerja Utamanya Maka Kata Kerja Utamanya Read Tempatkan Saja Di antara Don't Dan Read They Don't Usually Read Maka Tidak Biasanya Membaca Okay So That Is The Explanation Of The Present Simple I Hope That You Understand All Them Don't Forget To Ask Me If You Have Any Question I Hope That You Keep Healthy See See You Again Next Week Let To Bye Bye Terima kasih.